Intro Selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Untuk kali ini kita akan membahas cara menghitung perkalian desimal Silahkan disimak dengan baik Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika Dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru Kita masuk ke pembahasannya Disini sudah ada sebuah soal yaitu 0,2 x 0,4 Ada dua cara yang bisa kita gunakan di dalam menghitung perkalian desimal Kita masuk kepada cara yang pertama Untuk cara yang pertama adalah Pecahan desimal ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa Maka kita ubah mulai dari yang pertama yaitu 0,2 0,2 jika diubah ke dalam pecahan biasa menjadi 2 x 10 Jadi angkanya tinggal dituliskan di bagian pembilang Kemudian untuk bagian penyebut atau bawahnya Perhatikan dari belakang koma Jika belakang koma terdapat satu angka berarti per 10 Jika di belakang koma ada dua angka berarti per 100 Jika di belakang koma ada tiga angka berarti per 1000 Dan seterusnya seperti itu ya Kemudian dikali 0,4 desimal ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi 4 x 10 Sekarang sudah berubah menjadi pecahan biasa yaitu 2 x 10 x 4 x 10 Untuk perkalian pecahan kita tinggal mengalikan pembilang dengan pembilang Dan penyebut dengan penyebut Langsung kita kalikan 2 x 4 sama dengan 8 Kemudian 10 x 10 sama dengan 100 Menjadi 8 x 100 Ini pecahannya masih bisa kita sederhanakan Kita bagi dengan angka yang bisa membagi habis keduanya Angka yang bisa membagi habis keduanya adalah 4 Perhatikan untuk menyederhanakan pecahan Jika pembilangnya dibagi 4 Maka penyebutnya juga harus dibagi 4 Tidak boleh di atas pembilang dibagi 2 Kemudian penyebutnya dibagi 4 Tidak boleh seperti itu ya Kita hitung 8 x 4 sama dengan 2 Kemudian 100 x 4 sama dengan 25 Sehingga hasilnya menjadi 2 x 25 Contoh yang kedua 0,45 x 3,5 0,45 diubah ke dalam pecahan menjadi 45 x 100 Dari mana 100? Dari sini ya Karena di belakang koma ada 2 angka Tadi sudah dijelaskan di awal Kemudian dikali 3,5 3,5 diubah ke dalam pecahan menjadi 35 x 10 Jadi semua angkanya dituliskan Yang ini tidak dituliskan nolnya karena di depan Jadi cukup 45 saja Sekarang kita kalikan pembilang dengan pembilang Penyebut dengan penyebut 45 x 35 sama dengan 1575 Kemudian 100 x 10 sama dengan 1000 Menjadi 1575 x 1000 Perhatikan di sini hasilnya Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Maka jika pembilang lebih besar daripada penyebut Harus kita ubah atau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran Kita hitung menggunakan pembagian bersusun 1575 x 1000 1575 x 1000 ini bisa 1 Kalau 2 kebanyakan Karena 2 x 1000 sudah 2000 Kita kalikan 1 x 1000 sama dengan 1000 Kemudian kita kurangkan 5 x 0 sama dengan 5 7 x 0 sama dengan 7 Kemudian 5 x 0 sama dengan 5 1 dikurang 1 sama dengan 0 Tidak perlu kita tuliskan ya 575 kita bagi dengan 1000 Ternyata tidak bisa dibagi ya Maka jika tidak bisa dibagi 575 ini kita naikkan ke atas menjadi pembilangnya Kemudian untuk bawahnya penyebutnya yang 1000 ini kita pindahkan Sehingga hasilnya menjadi 1 x 575 x 1000 Untuk pecahan 575 x 1000 ini juga masih bisa kita sederhanakan Kita bagi dengan angka yang sama yaitu dengan 25 Kita turunkan terlebih dahulu satunya Kita bagi 575 dibagi 25 hasilnya sama dengan 23 Kemudian 1000 dibagi 25 hasilnya sama dengan 40 Maka hasil akhirnya menjadi 123 x 40 Ini pembahasan yang pertama yaitu Mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan Sekarang kita masuk ke cara yang kedua Soalnya adalah 0,8 x 2,1 Untuk cara yang kedua Kita mengalihkan bilangan desimal ini Secara bersusun ke bawah Maka kita tuliskan 0,8 Kemudian di bawahnya 2,1 Untuk komanya harus sejajar ya Peletakan koma harus sejajar Koma atas dan koma bawah Kita akan kalikan dimulai dari angka yang di belakang 1 x 8 sama dengan 8 Tulis di bawah 1 Kemudian ke depan 1 x 0 sama dengan 0 Tuliskan di bawah 2 Untuk angka yang pertama sudah selesai Selanjutnya 2 x 8 sama dengan 16 Maka 6-nya kita letakkan di bawah 0 Kemudian 1-nya sisipkan di atas 0 yang ada di atas Selanjutnya kalikan 2 x 0 sama dengan 0 0 ditambah 1 yang ada di atas Hasilnya sama dengan 1 Selanjutnya kita jumlahkan 8-nya turun Kemudian 0 ditambah 6 sama dengan 6 Dan selanjutnya 1-nya kita turunkan Hasilnya disini sudah ada ya 168 Namun ini bukan hasilnya yang sebenarnya Karena disini bilangannya desimal Kita harus meletakkan koma Untuk meletakkan komanya Kita hitung berapa angkakah yang ada di belakang koma Nah disini di belakang koma ada 1 angka Kemudian disini juga di belakang koma ada 1 angka Berarti keseluruhan di belakang koma ada 2 Maka untuk meletakkan komanya Kita hitung 2 langkah dari belakang Berarti dari 8 1, 2 Maka komanya kita letakkan di belakang 1 Sehingga hasilnya menjadi 1,68 Selanjutnya contoh yang keempat Yaitu 15,6 x 2,82 Kita susun ke bawah 15,6 kemudian 2,82 Perhatikan untuk Tanda koma harus sejajar koma atas dan koma bawah Selanjutnya kita kalikan Dimulai dari belakang Dari 2, 2 x 6 sama dengan 12 Yang kita tuliskan adalah 2 Kemudian satunya kita simpan Selanjutnya ke depannya 2 x 5 sama dengan 10 Kemudian 10 tambahkan 1 yang ada disini Menjadi 11 Maka disini ditulis 1 Dan satunya disimpan di atas Berikutnya 2 x 1 sama dengan 2 Kemudian tambahkan 1 yang ada disini Menjadi 3 Berarti ini sudah selesai Selanjutnya Kita maju satu langkah Yaitu angka 8 Yaitu 8 x 6 Sama dengan 48 Yang kita tulis adalah 8 Kemudian 4 nya kita simpan di atas Selanjutnya 8 x 5 Sama dengan 40 Tambahkan 40 dengan 4 yang ada disini Yang kita simpan Menjadi 44 4 nya tulis di bawah 3 Kemudian 4 yang Puluhan kita simpan di atas Selanjutnya 8 x 1 Sama dengan 8 Ditambah 4 sama dengan 12 Kita tulis 12 Sekarang yang terakhir yaitu angka 2 2 x 6 sama dengan 12 Ini kita coret terlebih dahulu 2 x 6 sama dengan 12 Yang kita tulis adalah 2 2 nya kita tulis di bawah 4 Satunya kita sisipkan di atas Kita simpan di atas Berikutnya 2 x 5 Sama dengan 10 Kemudian 10 ditambah 1 Sama dengan 11 Tuliskan angka 1 Kemudian 1 nya kita simpan di atas Selanjutnya 2 x 1 sama dengan 2 Ditambah 1 sama dengan 3 Sudah selesai semuanya Sekarang kita jumlahkan 2 nya kita turunkan Kemudian 1 ditambah 8 Sama dengan 9 Selanjutnya 3 ditambah 4 Sama dengan 7 7 ditambah 2 Sama dengan 9 Kedepan 2 ditambah 1 Sama dengan 3 1 ditambah 3 Sama dengan 4 Sudah selesai Sekarang kita akan meletakkan Tanda koma Kita hitung berapa angka Di belakang koma Di sini di belakang koma Ada 1 Kemudian di sini di belakang koma Ada 2 Maka keseluruhannya Ada 3 Sehingga kita hitung 3 langkah dari belakang 1 2 3 Maka komanya kita letakkan Di belakang 3 Sehingga hasil akhirnya Menjadi 43,992 Contoh yang terakhir 1,2 Dikali 3,25 Kita tuliskan Bersusun ke bawah Perhatikan Untuk tanda komanya Sejajar Tidak masalah Jika dibalik ya 1,2 nya menjadi Di bawah Tidak masalah Kita kalikan Mulai dari 2 2 dikali 5 Sama dengan 10 Kita letakkan 0 nya Di bawah 5 Satunya disimpan Kemudian 2 dikali 2 Sama dengan 4 4 ditambah 1 Sama dengan 5 Berikutnya 2 dikali 3 Sama dengan 6 Tuliskan di bawah 1 Ini satunya sudah selesai Kemudian 1 dikali 5 Sama dengan 5 Kita letakkan di bawah 5 Ingat Maju satu langkah ya Untuk perkalian yang Baris kedua Kemudian 1 dikali 2 Sama dengan 2 1 dikali 3 Sama dengan 3 Kita jumlahkan 0 nya turun Kemudian 5 ditambah 5 Sama dengan 10 Berarti yang ditulis 0 disini Satunya kita sisipkan Di atas 6 Jumlahkan 1 ditambah 6 Sama dengan 7 Kemudian 7 ditambah 2 Sama dengan 9 Tuliskan di bawah 2 Ini 3 nya langsung diturunkan saja Sudah selesai Sekarang kita akan meletakkan koma Kita hitung di belakang koma Berapa angka Disini ada 2 Dan untuk yang bawah ada 1 Berarti keseluruhannya ada 3 Maka kita hitung 3 langkah dari belakang 1 2 3 Sehingga komanya berada di belakang 3 Disini hasilnya menjadi 3,900 Untuk bilangan desimal Jika angka yang di belakang Merupakan angka 0 Atau bilangan 0 Ini bisa kita buang saja Kita hilangkan kedua 0 nya Sehingga sekarang hasilnya cukup menjadi 3,9 Demikian pembahasan kita kali ini Yaitu cara menghitung pecahan desimal Mudah-mudahan bisa bermanfaat Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati